Sementara itu, sodara capaian vaksinasi masal yang digelar pemerintah Aceh selama 2 pekan terakhir meningkat hingga 20% dari angka vaksinasi sebelumnya. Gerakan gepiar vaksinasi masal yang digelar pemerintah TNI Polri serta lembaga lainnya sangat membantu pemerintah Aceh untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat. Sejak 2 pekan terakhir, pelaksanaan vaksinasi masal gencar dilakukan pemerintah, TNI Polri serta lembaga swasta lainnya untuk mendukung program presiden dengan target sejuta vaksin dalam sehari. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat dari virus corona ini serta dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Provinsi Aceh menjadi salah satu daerah dengan capaian vaksinasi terendah si Indonesia sehingga pemerintah Aceh bertindak cepat untuk menyukseskan program vaksinasi. Adapun jumlah sasaran vaksinasi untuk masyarakat Aceh adalah sebanyak 3,7 juta jiwa. Sedangkan yang baru divaksinasi dosis pertama, sebanyak 349 ribu lebih orang dan vaksinasi dosis kedua, sebanyak 121 ribu jiwa. Meski angka vaksinasi harian masih jauh dari target nasional, namun progres selama dilakukan vaksinasi masal dalam 2 pekan terakhir meningkat hingga 20% dari angka sebelumnya, terutama vaksinasi yang ditujukan kepada kelompok sasaran seperti petugas pelayanan publik. Sedangkan vaksinasi lansia masih landa yaitu baru mencapai 2,5% atau sebanyak 10 ribu lebih lansia yang sudah divaksinasi. Ya, saya pikir meningkatnya mencapai 20% ya dalam 2 minggu terakhir, khususnya bagi kelompok petugas pelayanan publik. Karena harian itu kalau kita ikuti perkembangannya ada 3 ribu, bahkan ada yang sampai 5 ribu. Ini sangat tergantung di daerah mana. Dan masih kita amati di Kabupaten Kota Terentu, animonya masih rendah, tapi ini berproses. Pelaksanaan vaksinasi ini didukung oleh para vaksinator dari Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin, Banda Aceh, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Ciwa, dan Rumah Sakit Milik TNI Polri di Banda Aceh. Namun masih ada beberapa kabupaten kota di Aceh yang belum sukses melaksanakan vaksinasi karena animo masyarakat masih rendah, terutama di kawasan pedalaman Aceh.